Jokowi ke Australia dan Papua Nugini baru-baru ini rupanya punya tujuan lain selain persoalan kerjasama antara negara. Soal keamanan Papua menjadi salah satu hal yang dibicarakan Jokowi ketika berada di Australia. Demi stabilitas keamanan di Papua serta meredam berbagai konflik. Pengakuan Presiden Jokowi ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan luartawan usai membuka Papua Street Carnival di kota Jayapura pada Jumat 7 Juli 2023. Kepala negara berharap kepada kedua negara yang kerap mendukung kelompok anti-pemerintah di Papua itu. Menurut Jokowi, dia sudah berbicara dari hati ke hati dan secara informal kepada pemimpin Australia dan Papua Nugini. Dia berharap bisa meredam konflik dan keinginan yang tidak mendukung keamanan. Di sisi lain, pembicaraan dengan kedua negara juga dilanjutkan dengan komitmen kerjasama di bidang ekonomi. Baik kerjasama pertambangan mineral dan industrial downstreaming yang akan dijalin dengan baik dengan Australia maupun Papua Nugini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!